selamat menikmati hingga kita tuntaskan di hari ke-17 bulan Ramaban dan Masya Allah tak terasa ya kita sudah berada di tanggal 17 Ramaban berarti sudah 17 hari kita menunaikan puasa diisi dengan ibadahnya sampai dengan hari ini tentu tidak ada harapan terbaik sampai dengan detik ini kecuali permohonan kita kepada Allah agar Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan dan mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan serta mengampuni dosa-dosa yang telah kita sesali dan telah kita tangisi itu hari ini akan menjadi spesial dalam pembahasan kita karena akan terkait erat dengan peristiwa yang sangat dahsyat yang banyak dibincangkan oleh para ulama walaupun sebagian ada ikhtilaf tapi itu kecil tidak menghilangkan esensi tentang kemuliaannya yaitu peristiwa tentang nuzul Al-Quran baik nuzul Al-Quran InsyaAllah saya tuliskan dulu dalam bahasa Arabnya kemudian seperti biasa kita coba analisis pemaknaannya supaya mendapatkan makna yang lebih lengkap dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala baik nuzul berarti turun secara singkatnya dikian ya di kosa kata Al-Tuhan setidaknya ada dua kata yang menunjukkan makna turun ada habaq ada nazala yang menunjukkan ada yang menggunakan kata habaq yah bitu habaq dan ta' ini ya dua luaranya dimakna ini kan turun hanya secara singkat kita bisa bedakan jika habaq itu bermakna turun secara fisikal untuk beraktifitas ya jadi turun secara fisikal untuk beraktifitas membangun aktivitas membangun pekerjaan ya membangun kreasi dan seterusnya itu menggunakan kata habaq dan menempat ya sifatnya menempat kita beri contoh misalnya Nabi Adam yang berserta istri beliau tercinta ketika diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi memulai aktivitasnya sebagai khalifat ya karena hikmah penciptaan manusia saat Adam pertama di ciptakan ya di Quran surah ke-15 ayat ke-28 saat awal di ciptakan diberikan fungsi untuk menjadi khalifah di bumi Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-30 ya ketika Allah infokan Rabbul Muhammad kepada malaikat-malaikat pada saat itu dan sebagian kalangan jin bahwa Allah akan melugaskan khalifah yang beraktifitas di bumi ya fil-arbi khalifah maka ketika setelah siap Adam a.s. sebelumnya mendapatkan pelatihan di sorga sementara sifatnya ya bersama istri tercinta diperkenalkan nikmat-kikmat diperkenalkan larangan yang harus ditinggalkan diperkenalkan musuh abadinya ya berupa iblis menjelma menjadi setan ya sudah tahu semuanya itu sudah mengerti caranya ya kemudian sudah paham konsekuensi kalau mengikuti hukum Allah bagaimana terpeleset karena guna ansihan seperti apa baru diperintahkan tolong ke bumi ketika diperintahkan kalimat yang menggunakan kata haba itu ditemukan diantaranya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 ya paling kanan sebelah atas di musuhab mulai saat ini kata Allah turun Adam Hawa kakek moyang dan yang kita tercinta turun kalian semua untuk mulai beraktifitas di bumi sebagai khalifah karena turunnya secara fisikal Allah mintakan turun dengan izit Allah diturunkan secara fisiknya wujud di muka bumi kemudian setelah itu beraktifitas mulai menempuh perjalanan hidup sebagai seorang khalifah hamba Allah manusia sekaligus yang diberikan oleh Allah insya Allah untuk pribadinya karena itu disebut dengan Nabi baik ini haba berbeda dengan nazalah tentunya ini tidak sama nazalah sifatnya lebih umum yang umum keseluruhan yang sifatnya turun hanya kalau dalam konteks turunnya Al-Quran maka bisa dibedakan secara spesifik dengan haba jadi bukan secara fisikal seperti tadi bukan untuk beraktifitas tapi lebih kepada diturunkan sebagai bimbingan kehidupan sehingga dari bimbingan itu orang bisa mengambil manfaat dan dari manfaat itulah kemudian dipraktikan dalam kehidupan itu secara spesifik perbedaan antara nazalah yang lebih umum dibandingkan dengan haba namun haba punya spesifik pemaknaan turun secara fisik beraktifitas sedangkan ini mencabuk makna umum bisa secara fisik bisa dalam konteks ini pemaknaan Al-Quran yaitu turun bukan bentuk fisikal tapi turun dalam bentuk pendokman turun dalam bentuk bacaan yang tidak ditujukan bacaan yang beraktifitas sendiri tapi memberikan manfaat kepada kita supaya ini pendokman untuk kita yang beraktifitas baik nanti kita akan lihat papanan ini Al-Quran teman-teman sekalian mesti kita bedakan dulu Al-Quran ada yang mengatakan ulema nama tersendiri spesifik karena itu menggunakan aliflam tarif untuk menunjukkan spesifik yang ini bukan yang lain jadi ini menunjukkan firman Allah subhanahu wa ta'ala spesifik beda dengan firman-firman yang lain yang sebelumnya beda dengan karya-karya bacaan-bacaan makhluk yang tidak mungkin disamakan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang beda kemuliaannya beda keutamaannya karena itu disebutkan langsung dengan aliflam menunjuk spesifikasinya Al-Quran menunjuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai Al-Fatihah sampai dengan Anas yang diterunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril dan beribadah saat kita membaca berinteraksi dan mengawalkannya baik teman-teman sekalian ini Al-Quran ada yang menyebut ada yang menyebut juga dari kata kiraah kiraah seperti ini baik kalau kita terus perdengarkan perdengarkan tanpa bosan berkali-kali berkali-kali tanpa henti maka di bawah menjadi sirah mubarak bentuk superlatif dan kiraah menjadi Al-Quran seperti Wufron baik superlatif bentuknya dibaca terus baca terus baca terus tanpa henti hanya kalau kita ingin menunjuk yang ini bukan yang lain keistimewaannya spesifik beda dengan bacaan-bacaan biasa walaupun yang lain bisa dibaca sekali dua kali tiga kali bisa bosan tapi yang ini tidak dibaca kali-kali tidak pernah bosan tidak pernah bosan tidak pernah bosan sifatnya spesifik keutamaannya istimewa maka tunjukkan dengan aliflam untuk menunjuk perbedaannya al jadi ma'rifah yang ini bukan yang lain mirip-mirip dengan ini tapi ini menunjuk kepada akar kata kalau yang ini nama tersendiri ismul kalau yang ini musamah terambil dari urutan-urutan akar katanya maka seakan-akan penamaan Al-Quran ingin memberikan pesan bahwa pertama Al-Quran adalah firman yang mengandung muajizat akan terus dibacakan 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 tanpa bosan dan ini terbukti silahkan anda cek orang islam sampai sekarang berapa usianya dari sejak balik bahkan sebelum balik dia sudah baca Al-Quran sehari 17 kali pasti itu kalau anda baca sehari 16 kali berarti sholat subuhnya cuma 1 rokaan karena sehari kita sholat 17 rokaan bukankah setiap rokaan yang Al-Fatihah dibaca siapa yang bosan baca Al-Fatihah sampai sekarang bukankah Al-Fatihah Al-Quran gak ada orang bosan gak ada orang pusing baca Al-Fatihah yang ada sakit baca Al-Fatihah bisa sembuh karena itu disebut dengan as-shayfi oke yang menyembuhkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ada ya baik sekarang kembalikan ke sini pokok bahasannya adalah jika kita kembalikan ke sini maka yang disebut dengan Al-Quran kalau mengambil kepada aspek suara maka itu yang disebut bunyi atau suaranya firman dalam bentuk bunyinya oke Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim itu suara bunyi yang terdengar jadi yang dimaksud Al-Quran ketika dilafadkan bunyinya kalau dituliskan kalau dituliskan dalam bentuk diantara dua jerit isinya semua firman Allah subhanahu wa ta'ala dituliskan tutup diantara dua jerit maka dinamakan dengan mushaf namanya ya mushaf jelas kalau kita baca dari awal sampai akhir sempurna susulannya sempurna rapi bagus tidak ada bunyinya bagus maknanya sempurna indah begitu diambalkan bimbingannya jelas semuanya ya rontutannya bagus termasuk di mushafnya ya tidak ada yang keliru satu titik bisa keliru bisa ketahuan salah terbaiki sempurna dari awal sampai akhir susunannya yang sempurna itu petunjuk yang jelasnya disebut dengan kitab namanya yang tersusun secara sempurna baik karena itu Al-Quran sendiri disebut oleh Allah kesempurnaannya dengan Al-Kitab baik teruskan teman-teman sekalian tulisannya disebut mushaf jika disertakan dengan terjemah makna umum maka disebut tarjamah namanya tarjamah jika diterangkan secara detil ini hukumnya ini penjelasannya ini keterangan nabi maka disebut dengan tafsir namanya tafsir ya tafsir Al-Quran tafsir yang menjelaskan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau disebutkan bacaannya lafabnya itu namanya Quran bacaan jika tertuliskan kemudian dihimpun namanya mushaf tapi ingat karena mushaf mengandung firman Allah subhanahu wa ta'ala maka kita berkomunikasi ya kemudian berinteraksi dengan mushaf saya katakan berkomunikasi karena para ulama kita saat baca mushaf pun itu seakan-akan sedang berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala merasakan ayat itu sedang berbicara tentang dirinya ditujukan kepada dirinya karena itu ulama dulu mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan jalur komunikasi sehingga terasa penikmatannya nah memperlakukan mushaf itu sama dengan menghormati Al-Quran firmannya karena tertuang di dalamnya Al-Quran maka secara umum ulama menyebutkan ini Al-Quran yang dimaksud mushaf Al-Quran di dalam bentuk mudhaf mudhaf mushaf Al-Quran ya jelas ya di kadang-kadang disingkat dengan nama mushaf atau menyingkat dengan Al-Quran mana Al-Qurannya ini yang dimaksudkan mushaf hanya penghormatan kita terhadap mushaf dan perlakuan kita adalah penghormatan dan perlakuan terhadap Al-Quran maka jangan sembarangan dibawa misalnya mushaf ke toilet mushaf ke tempat-tempat kotor dan sebagainya baik setelah paham ini yang ingin saya terangkan yang ingin saya terangkan betapa tinggi diksi Al-Quran besapa tinggi diksi yang dipilih langsung untuk merangkai firman Allah yang sangat sempurna ini yang Allahu Akbar kalau orang-orang orientalis menuduh ini buatan manusia mustahil bisa seperti ini ya mustahil pertama dari sudut diksi perhatikan baik-baik saya telah perangkan kalau Al-Quran ini bunyinya firmannya dituliskan dalam bentuk tulisan dihimpun mushaf sesudahnya kitab makna umum terjemah detilnya tafsir perhatikan ketika Allah menyampaikan bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad firman itu yang dipilih oleh Allah kalimatnya Al-Quran kapan diturunkan? Ramadan Quran surah kedua ayat 185 perhatikan firman Allah syarruh ramadhan di bulan Ramadan yang sangat mulia itu yang diwajibkan kita berkuasa diturunkanlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w. jika yang Allah katakan maka bentuknya tulisan langsung ya ini yang saya ingin maksudkan jelas tapi ketika disampaikan Al-Quran yang turun firman yang turun kalimat-kalimatnya dan dahsyatnya kalimat itu bisa disimpan dimasukkan dalam jiwa kita untuk dihapalkan sehingga tanpa mushaf pun ini bisa dibawa dalam kehidupan kita Allah ke kantor bawa Quran ke kampus bawa Quran mau tidur Quran hadir dalam jiwa itulah keindahan ketika Allah menurunkan firmanya dengan bahasa Al-Quran satu namun bukan ini yang akan kita ulas itu yang lebih dalam ini berpemaknaan saja dan tentunya akan lebih detail kalau waktu kita lebih panjang daripada ini yang ingin saya sampaikan adalah apa istimewanya Al-Quran ini sampai menjadi pembahasan yang sangat utar teman-teman sekalian ada hal yang sangat luar biasa dibalik turunnya Al-Quran ini yang akan kita bagi kepada dua bagian kita satu tentang keistimewaan Al-Quran yang langsung diberikan isyarat oleh Allah s.w.t saking istimewa dan takunya tidak diturunkan oleh Allah Al-Quran ini kecuali bersanding dengan semua hal yang juga istimewa mari kita lihat satu dari segi waktu ya yang kedua dari segi pilihan Rasul baik yang ketiga kita turunkan dari segi pilihan Malaika Sulusana kita batasi dulu sampai di sini ya atau kalau mau tambahkan dari segi keutamaan Mu'jizat yang terkait dengan pahala ya jadi kalau dulu Mu'jizat para Nabi para Rasul terkait menunjukkan kehebatan dan kebenaran sebagai seorang Rasul buktinya Mu'jizat apa buktinya Anda Rasul Mu'jizat apa Mu'jizatnya bagi Musa Tauka yang berubah jadi ular yang besar bisa kemudian membelah lautan dan seterusnya Nabi Isa punya Mu'jizat tersendiri hanya apakah Mu'jizat itu saat bersamaan melahirkan pahala belum tentu apakah Mu'jizat itu saat bersamaan memberikan manfaat langsung kepada umat sampai hari kiamat belum tentu sekarang kita lihat Al-Quran dari segi waktu Allah memilih waktu terbaik untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW saat diturunkan itu di bulan Allah silahkan Anda cek teman-teman sekalian dari 12 bulan setahun 12 bulan yang kita lalui terutama bulan Hijriah ketika Al-Quran diturunkan diturunkan dipilih bulan yang terbaik bulannya bulan di sana banyak pahala berlimpah seperti kita rasakan saat ini tenang kita menunaikan ibadah menyatu kita dalam ukhwah Islamiyah ma'fira kita dapatkan begitu turun Al-Quran dipilih bulan yang sangat baik Allahu Akbar baik dari segi waktu kedua rasul rasul yang dipilihpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan rasul biasa tapi rasul yang paling istimewa Allah tidak memilih Nabi Sulaiman AS Allah tidak memilih sebelumnya Nabi Rahim AS Allah tidak memilih kemudian Nabi Musa AS Nabi Isa AS tapi yang dipilih rasul yang paling utama Muhammad SAW yang sebelum Nabi Muhammad bahkan terlahir kemugawmi semua para Nabi dan Rasul diminta perjanjian oleh Allah ditambahkan tanda-tanda ke Nabi Muhammad SAW dan diambil perjanjian dengan semua Rasul diambil perjanjian dengan semua Rasul untuk membayar Nabi jika Nabi Muhammad kemudian terlahir di masa mereka dan diminta untuk ikut syariat Muhammad SAW bahkan menolong dakwahnya itu diabadikan dalam Al-Quran surah ketiga Al-Amran ayat ke-80 bulu paling kiri agak sedikit ke bawah kata Allah dan diingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua Nabi yang bertugas di muka bumi ketika diberikan kepada mereka kitab khusus hikmah ilmu hikmah kebijakan hikmah amal-amal soleh jadi teladan untuk umatnya sampai diambil perjanjian ketika datang nanti satu orang Rasul yang spesial seorang Rasul yang utama yang akan membenarkan risalah kalian dan dia membawa syariat nanti kata Allah kalian harus beriman kepadanya ikut syariatnya tolong dia dalam dakwahnya apakah kalian mau menyaksikan itu komitmen dengan saya mereka berkata kami berkomitmen ya Allah kami bersaksi Allah kemudian menyampaikan maka saksikan aku menjadi saksi bagi komitmen kalian semua satu-satunya Nabi yang belum terlahir ke bumi tapi semua Nabi yang pernah bertugas di bumi dibuat komitmen oleh Allah yang menolongnya Nabi Muhammad s.a.w. karena itu Nabi Ismail Nabi Ibrahim memberikan isyarat kemuliaan yang diabadikan di Al-Baqarah itu ayat 1, 2, 9 Nabi Isa alaihissala memberikan isyarat kemuliaannya diabadikan disuruh as-sa ayat ke-6 itu dan seterusnya 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 tidak ditunjuk untuk diberikan firman Al-Quran ini kecuali pada Rasul yang mulia tiga kita belum selesai malaikat yang diutus untuk menurunkan Al-Quran dengan izin Allah s.w.t diantara sekian malaikat ditunjuk yang paling mulia Jibril anda bayangkan ketika Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril naik pangkat Jibril menjadi rohul amin sayyidul malaikat pemimpin para malaikat ya setiap Nabi Rasul di bumi punya Rasul teman di langit Rasul tutusan Allah malaikat diutus ya oleh Allah untuk bisa berinteraksi dengan Nabi meringankan tugasnya di bumi setiap Nabi punya teman malaikat sendiri Nabi Musa temannya siapa malaikat maul pada masa itu tapi ketika datang Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran ditunjuk Jibril naik status langsung jadi sayyidul malaikat pemimpin para malaikat Allah Allah Akbar naik pangkat kalimat ya rohul amin karena itu ketika malam Al-Qadar itu tiba malaikat yang lain yang disebutkan umum malaikat yang ini spesifik roh Allah Akbar turun para malaikat spesial dipimpin rohul amin ya malaikat Jibril ya ini pemimpin para malaikat naik status baik ketika diturunkan ini menjadi muadizat sebagian tadi telah saya sampaikan apa diantara muadizatnya gak usah tinggi-tinggi ya orang baca Al-Quran gak ada orang bosan silahkan cek sampai sekarang gak pernah berubah isinya terjaga dengan sempurna maknanya begitu dalam tak bisa ditandingi oleh siapapun ya anda baca Al-Quran teman-teman sekalian 1, 2, 3, 4 baca novel bisa bosan Al-Quran tidak cuma karena Quran ibadah setan berperan makanya baca Al-Quran baca novel-novel baca majalah 3 jam bisa bertahan Al-Quran 3 menit bisa ngantuk cuma gak karena bosan jelas ya dalam luar biasa muadizatnya juga berisi perkara-perkara yang bahkan belum pernah ditemukan manusia baru disadari kebudayaan dan itu sudah terbukti pada saat ini tapi saya tidak ingin bicara yang itu saya ingin bicara semua muadizat ini ternyata melahirkan pahala yang dahsyat untuk pembacanya tongkat Nabi Musa mungkin dipegang oleh Nabi Harun belum tentu meraihkan pahala tapi Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad satu muadizat yang sangat dahsyat kita yang baca kita mendapat pahalanya dan jika dibaca ini bersamaan dengan malam Al-Quran maka pahalanya berlipat lebih dari seribu bulan pada malam diturunkan Al-Quran itu Allah bersamaan kita beribadah baca Al-Quran satu huruf yang bermilai seribu bulan sama kurang lebih dengan 83 tahun ya pas baca malam itu itu sama dengan baca 83 tahun luar biasa jadi ini yang paling dahsyat dari Al-Quran ketika yang diturunkan punya nilai keistimewaan yang tadi disebutkan nah sekarang yang ini saya maksudkan pengertian terbaliknya jika Al-Quran diiri-iri dengan segala keistimewaan ini saat diturunkan pada Nabi Muhammad s.a.w jika tidak ada maknanya jika tidak ada makanya maka mustahil mendapatkan semua fasilitas ini semua keistimewaan ini ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting dalam Al-Quran dari peristiwa itu dari sejak diturunkannya itu saking pentingnya Allah memilih tokoh-tokoh istimewa waktu istimewa keadaan yang istimewa tentang turunnya maka yang penting kita gali apa sesungguhnya fungsi utama dari Al-Quran itu sehingga saking istimewanya Allah menunjuk dan memilih hal-hal yang paling istimewa saat Al-Quran ini jadi mu'adzat yang diturunkan bernabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam baik untuk mendapatkan itu kita akan coba hapus jenak dulu ya anda tarik nabas dalam itu kan kelima baru kemudian kita tersambung kembali ya selamat satu dua tiga empat lima empat saya akan agak pelankan lagi supaya kita bisa lebih fokus teman-teman tadi kita telah bicara tentang makna kemudian yang kedua tentang keistimewaan dan sekarang yang terakhir kita ingin bicara tentang fungsi Al-Quran saking istimewanya fungsi ini sampai Allah memilih perangkat yang paling spesial dalam turunnya Al-Quran apa fungsinya kalau mustahil ada sesuatu yang istimewa tidak dilekatkan dengan fasilitas-fasilitas yang bagus bukankah kelas VIP atau VIP tempat-tempat yang bagus diiringi oleh orang-orang terbaik dikawal dengan orang-orang yang paling spesial mustahil ada semua fasilitas itu kecuali menunjuk keutamaannya sekarang apa fungsi Al-Quran yang paling utama yang dengan fungsi itu turun semua kita lihat orang-orang ini Quran surah kedua ayat 185 kita teruskan dan dipakai satu kesatuan dengan paket Ramadhan Allah berfirman di bulan Ramadhan itu yang kita diwajibkan puasa pada saat itu diturunkanlah Al-Quran ayatnya belum selesai Hudal Lindas ada pun fungsi dari turunnya Al-Quran itu kata Allah Hudal Lindas Hudal Lindas sebagai pendurman hidup untuk semua manusia tanpa kecuali sejak ia diturunkan dari sejak periode Nabi sampai kehidupan berakhir siapa yang ingin hidupnya mendapatkan petunjuk pendurman langsung dari pencipta kehidupan maka sumbernya ditemukan dalam Al-Quran kemudian itu maknanya bisa luas kalau teman-teman ikuti kajian tafsir kami di mingguan setiap malam Jumat itu pekanan Anda bisa membahas dengan duntas dan menyimak itu semua ini bisa berarti petunjuk yang memudahkan pada sesuatu ini bisa berarti jalan menuju kesuksesan ini bisa berarti pendurman untuk meningkatkan motivasi dalam ibadah ini bisa berarti kemudahan yang dihadirkan saat kita ingin mengatasi kesulitan kita bisa katakan solusi dari setiap persoalan demikian diantara makna-makna terkait dengan hudan petunjuk sukses motivasi meningkatkan ibadah solusi dari setiap persoalan jadi secara singkat ternyata isi Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan Anas itu bukan bacaan biasa walaupun memang kita diminta untuk membaca karena untuk tahu isi sebuah pedoman isi sebuah petunjuk mustahil kalau gak baca Anda beli pulkas ingin tahu bagaimana cara mengoperasikannya bukankah Anda lihat petunjuknya pedomannya kalau Anda gak bisa baca Anda gak bisa operasikan pulkasnya Anda gak bisa operasikan dan gak bisa ketahui apa fungsinya karena itu Anda belajar baca dulu sudah bisa baca bukan bacaannya yang utama yang utama itu memahami petunjuknya ini Al-Quran punya keistimewaan tadi saya sampaikan baca mendapat pahala hanya bukan itu saja yang kita kejar yang kita kejar bagaimana pahala itu bertransformasi pula jadi sebuah manfaat yang kita rasakan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita itulah yang paling utama kata Al-Quran ternyata isi Al-Fatihah sampai Anas itu bukan sekedar ingin dibaca walaupun ada pahala di situ tapi yang harus kita lakukan ini isi hidup kita ada di sini petunjuknya di sini yang harus kita kerjakan keluarkan petunjuk itu bawa dalam kehidupan kita ketika punya masalah ini solusinya apa dan kalau kita terliti dengan baik Allah semua dari Quran dari sebelum lahir sampai kita wafat sampai kembali kepada Allah semua petunjuknya komplik bahkan pernah saya bacakan dulu di kesempatan yang lalu-lalu ya semenjak dalam kandungan di bunda kita bagaimana kita ingin tahu keadaannya ya dijelaskan misalnya di Quran surah ke-22 ayat yang ke-5 ya sampai usia 4 bulan kandungan terjadi komitmen dengan Allah di Quran surah ke-7 ayat 172 kemudian berdoa ya masa-masa menjelang persalinan di Quran surah ke-7 ayat 189 kemudian terlahir bagaimana tugasnya untuk bisa ibu fokus kepada asi berapa lama diberikan ayat fokusnya apa di Quran surah ke-2 ayat 233 ya sampai menjelang dini ya menjelang balik diberikan pendidikan utama dari sejak awal Quran surah ke-31 misalnya kan dari ayat ke-13 sampai dengan ke-19 kemudian sampai mulai dewasa dia mulai berkelana pergi misalnya untuk mencari tempat-tempat dengan orang lain bagaimana berinteraksi dengan orang tapi tetap menjaga ketakuan ada Quran surah ke-49 misalnya kan ayat ke-13 kemudian dia mulai belajar dengan serius harus paham isinya Quran surah ke-9 ayat 122 ya kemudian dia mulai belajar ya tambahkan ingin iman semakin meningkat ilmunya juga kuat ya maka bisa dibuka Quran surah ke-58 ayat yang ke-11 setelah itu mulai tiba masanya mulai senang dengan pasangan hidup ya ingin menikah jangan kebanyakan anda bertindak yang tidak tepat kalau berani berani anda lamar kemudian cara melamarnya berikan yang terbaik Quran surah ke-4 ayat yang ke-4 kemudian menikah